Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer. Nia Ramadhani adalah salah satu bintang belia paling bersinar sebagai pesenetron di era 2000-an. Namun pas kemenikah dengan pengusaha miliarder Ari Bakri, dirinya meninggalkan dunia senetron dan berfokus menjadi ibu rumah tangga. Meski begitu, dunia selebritas tak bisa lepas darinya baik sebagai sosialita, selebran, dan belakangan presenter. Namun ada sejumlah artis yang total pensiun setelah berumah tangga, siapa saja? Nah ini dia, 10 artis yang tinggalkan dunia hiburan setelah menikah pada konten berikut ini. Tapi sebelum kamu terus menonton, just tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, biar kamu tidak ketinggalan info time terbaru setiap harinya hanya dari hiburan populer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Windahir Windahir Artis langganan FTV yang satu ini pun sekarang telah menikah dengan TNI pada 2015 lalu. Wanita 27 tahun ini seperti dinevokan oleh Brilio.net, kini telah memiliki seorang buah hati dan tidak pernah lagi muncul di televisi. Adelia Lonto Dilansir dari laman Popela, Adelia Lonto merupakan model sekaligus pemain sinetron yang cukup terkenal di awal tahun 2000-an. Dia pun memilih untuk berhenti dari dunia keartisan setelah dipersunting vokalis grup Bensila on Seven Dutal pada 23 Juni 2003 silam. Hingga kini rumah tangga mereka selalu tampak harmonis dan jauh dari kabar miring. Arumi Basin Wanita 26 tahun ini memilih menikah dengan politikus muda Emil Dardak di usianya yang baru 19 tahun. Kini disebutkan situs Brilio setelah menikah Arumi mengikuti sang suami yang menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Olivia Jensen Memutuskan menikah diam-diam pada tahun 2014 lalu dengan seorang pengusaha, wanita ini pun jarang terlihat kembali di dunia hiburan. Kini Olivia Jensen seperti diinfokan oleh situs akurat, lebih memilih untuk mengurus anak semata wayangnya. Anissa Pohan Memulai karirnya sebagai finalis gadis sampul 1997, nama Anissa Pohan semakin populer setelah menjadi presenter di televisi swasta. Pada awal Juni 2005, Anissa menikah dengan Agus Harimurti Yudhoyono, seorang perwira TNI, sekaligus putra sulung Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bampang Yudhoyono. Setelah menikah seperti dituliskan oleh laman Popela, Anissa pun memilih fokus pada keluarga dan berhenti dari dunia hiburan. Pemeran film Ketika Cinta Bertasbit Tika Putri memilih untuk berhenti dari dunia hiburan setelah menikah pada tahun 2012 lalu. Dicatat oleh situs akurat, telebriti kelahiran 1 November 1989 ini menikah dengan Terry Muhammad Fathred Bauer dan kini bahagia mengurus kedua putrinya. Idealnya sih setelah menikah, seorang istri memiliki kewajiban utama mengurus suami dan anak-anak, seperti hal yang dilakukan artis tadi. Namun biasanya demi menopang rumah tangga dan mencari kesibukan, terkadang istri juga masih bekerja setelah berumah tangga. Hmm, kalau kamu gimana nih? Oke deh guys, terima kasih ya sudah ke poin konten kali ini hingga akhir. Nah jangan lupa buat klik like, share, dan tuliskan opinimu di bawah sana. Sampai ketemu besok ya, bye bye! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.